Halo para pecinta Battletrook Devons dimanapun kalian berada Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Sebelum itu Mimin mau ucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini Di sana ada Gi, Budi, Andi, Mandirimen, Pemuja Cailin, Banyu Ireng, Fahrul MF dan Bro Goylah Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih mendiami malekat jatuh Sosok Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam tubuh klon dewa asli Masih bersama dengan Dong Hai Yuan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk pergi ke tempat tersembunyi para dewa Namun ketika mereka akan berangkat Licu pada saat ini kembali datang dan memberikan informasi Xiaoyan pada akhirnya segera menemui Licu begitu juga dengan Dong Hai Yuan Dong Hai Yuan pada saat ini segera bertanya apakah yang sedang terjadi Licu yang pada saat ini terlihat cemas segera menjelaskan mengenai apa yang ia ketahui Licu berkata bahwa Tuhan pasti telah membuat marah aliansi Doshan dengan membunuh para general dari aliansi Doshan Pada saat ini aliansi Doshan sekali lagi mengirimkan 10.000 pasukan surgawi Mereka dipimpin oleh seorang general yang tampak seperti seorang dogat bintang 8 Mendengar hal tersebut pada saat ini sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat Xiaoyan berkata bahwa hal ini benar-benar berubah menjadi sangat menarik Jika Xiaoyan bisa membunuh seorang dogat bintang 8 ini Ia benar-benar ingin melihat apakah wajah Jin Wei terlihat kesal Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Dong Hai Yuan Dan Dong Hai Yuan secara alami mengerti maksud dari Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya Menunggu kemunculan orang-orang dari aliansi Doshan Setelah beberapa saat pada akhirnya lebih dari belasan bahtera pada saat ini Segera kembali muncul di langit Aura yang terpancar dari mereka juga benar-benar sangat megah Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Sosok Lizu dan kelompoknya yang semula pergi juga telah sampai kembali Menghadapi pasukan surgawi yang perkasa Lizu dan dua orang lainnya pada saat ini seketika mengeluarkan keringat dingin Sementara itu sosok rantau pada saat ini segera keluar Dan memandang ke arah bahtera tempat dimana Lizu berada Rantau tanpa banyak basa basi segera bertanya Apakah mereka bertiga yang bertanggung jawab atas tempat hukuman para dewa ini Lizu pun segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa memang mereka bertiga yang memiliki tanggung jawab Mendengar hal tersebut pada saat ini Mata rantau terlihat memancarkan cahaya dingin Dan dipenuhi dengan niat membunuh Rantau pada akhirnya kembali berteriak dengan tajam ketika bertanya Siapakah yang membunuh jenderalnya dari aliansi dosyan Lizu dan yang lainnya pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat Mendengar apa yang dipertanyakan oleh rantau Sebelum mereka bertiga dapat berbicara Rantau pada saat ini segera mengangkat tangannya Tombak panjang pada saat ini segera muncul Dan ia menebaskannya ke udara Dan langsung memotong bahtera dari Lizu Lizu dan yang lainnya juga segera dengan buru-buru Menggunakan sumber orijin ki mereka untuk melawan Namun serangan dahsyat ini benar-benar masih menyebabkan ketiga orang tersebut Memuntahkan seteguk besar cairan merah Sementara itu Rantau pada saat ini segera berkata Bahwa mereka sebagai pemimpin tempat ini benar-benar berani menimbulkan permasalahan seperti itu Bahkan mereka benar-benar berani membunuh para jenderal dari aliansi dosyan Mungkinkah mereka benar-benar telah lupa bahwa mereka semua adalah pendosa Jika memang begitu permasalahannya maka pada saat ini ia akan mengirimkan mereka pada kematian Setelah selesai berbicara pada saat ini Rantau benar-benar tidak ingin banyak berbasa basi dan kembali melesatkan tombaknya Rantau juga pada saat ini berteriak bahwa menurutnya mereka pada saat ini tidak perlu lagi hidup Mereka bahkan tidak bisa mengelola tempat hukuman para dewa dan apakah gunanya mereka Hari ini ia akan menghabisi mereka dan ia akan segera memilih orang lain sebagai penanggung jawab Tombak pada akhirnya segera kembali dilesatkan ke arah ketiganya dan ketiganya pada saat ini benar-benar berkeringat dingin Mereka menyadari bahwa sepertinya ini adalah akhir dari kehidupan mereka Lizu juga pada saat ini tahu bahwa satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkannya pada saat ini adalah Xiaoyan Tetapi ia tidak berani meminta bantuan kepada Xiaoyan karena begitu ia berbicara Semua rencananya akan terungkap sepenuhnya dan mereka tidak akan lagi memiliki hak untuk memilih Namun sekarang mereka tidak memiliki pilihan dan Lizu pada akhirnya memutuskan untuk berteriak meminta bantuan Bersama dengan teriakannya yang terdengar pada saat ini dua sosok seketika muncul Sosok tinggi pada saat ini menghalangi di depan mereka menghadapi serangan yang dilesatkan oleh rantau Sementara itu sosok Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini segera berada di samping ketiganya Di sisi lain pada saat ini sosok Dong Haiyuan sama sekali tidak mengambil tindakan atas serangan dari rantau Sosoknya hanya berdiri dengan tenang dan ketika serangan sengit ini hendak mengenainya Serangan tersebut benar-benar berubah menjadi ketiadaan seolah-olah telah berubah menjadi kapas Rantau juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika melihat sosok besar yang berada di hadapannya Rantau sedikit tersenyum dan berbicara perlahan bahwa ini benar-benar menarik Sepertinya sosok ini adalah penjahat yang telah membunuh jenderal bintang tujuh dari aliansi Doshian Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok rantau juga menoleh untuk menatap ke arah Lisu dan yang lainnya Sosoknya lanjut berkata bahwa sebagai pemimpin dari aliansi hukuman para dewa Mereka bertiga benar-benar berani berkolusi dengan para penjahat untuk menghabisi jenderal bintang tujuh aliansi Doshian Jika begitu permasalahannya ia berpikir apa yang disebut dengan aliansi hukuman para dewa ini tidak diperlukan lagi Mendengar hal tersebut sosok Lisu dan yang lainnya dikejauhan pada saat ini terlihat pucat Setelah menstabilkan sosoknya Lisu pada saat ini memandang ke arah sosok besar di hadapannya Lisu tahu bahwa sosok besar di depannya ini jauh lebih kuat daripada mereka Lisu pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka Setelah itu Lisu juga melirik ke samping dimana ada sesosok yang juga berdiri Lisu menyadari bahwa aura dari sosok ini lebih mendominasi Lisu secara alami menyadari bahwa sosok ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan sosok besar di depan mereka Sementara itu di sisi lain Dong Hai Yuan pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan Dong Hai Yuan berkata bahwa pria ini terlalu banyak berbicara dan ia ingin menghabisinya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa hal itu bukanlah bermasalahan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Rantau segera kembali mulai berbicara Rantau berkata bahwa semua ini benar-benar sudah terlambat Mereka telah menghabisi Jenderal Bintang 7 dari Aliansi Doshian Oleh karena itu atas nama Aliansi Doshian ia akan mempercepat kematian mereka Rantau pada saat ini benar-benar tak gentar dan alasan mengapa ia berani berbicara seperti itu Hal ini dikarenakan Xiaoyan dan Dong Hai Yuan tidak memiliki sumber fluktuasi energi Adapun mengapa Dong Hai Yuan tidak memiliki fluktuasi origin ki Mungkin karena serangan Rantau barusan tidak mengharuskan Dong Hai Yuan menggunakan origin ki Dengan begitu Rantau tidak merasakan ancaman dari Xiaoyan dan Dong Hai Yuan sama sekali Rantau pada akhirnya tidak ingin banyak berbicara omong kosong dan sosoknya segera melonjakan origin ki miliknya Momentum yang kuat pada saat ini benar-benar membuat semua orang seketika kewalahan Pada saat yang sama 10.000 pasukan surgawi juga mengepung sekeliling Sementara itu Dong Hai Yuan pada saat ini sedikit tersenyum melihat apa yang ditampilkan oleh Rantau Dong Hai Yuan berkata bahwa ada sangat banyak origin ki yang dimiliki oleh pria ini Kebetulan tempat ini tandus dan jika si pria mokat Ia benar-benar akan bisa memberikan keuntungan pada bintang malaikat jatuh Sementara itu di sisi lain pada saat ini lautan bintang segera meluas di belakang Rantau Melihat sekeliling jumlah lautan bintang ini telah melebihi angka 100 juta Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi terkejut karena Xiaoyan benar-benar belum pernah melihat lautan bintang sebanyak itu Sementara itu pada saat ini Dong Hai Yuan menyilangkan tangannya di depan dadanya Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang ditampilkan oleh pria ini tidaklah buruk Lautan origin ki ini terlihat baik-baik saja tetapi hanya saja ia berlatih terlalu tergesa-gesa Benar-benar banyak bintang origin ki yang pada saat ini dipenuhi dengan kotoran Ia juga tampaknya telah berhenti untuk meningkatkan lautan bintang untuk waktu yang lama Mendengar hal tersebut mata Rantau pada saat ini tiba-tiba menjadi dingin dan terlihat tegas Pada saat ini ia merasakan bahwa Dong Hai Yuan tidaklah biasa Dong Hai Yuan sesungguhnya dapat mengetahui secara sekilas tentang apa yang dialami oleh Rantau Namun meskipun begitu Rantau pada saat ini tidak ada tanda-tanda untuk mundur sedikit pun Rantau pada akhirnya segera berkata agar ia jangan banyak bergumam dan terima saja serangan miliknya Tombak pun seketika menembus kehampaan dan menusuk dengan ganas ke arah Dong Hai Yuan Sumber origin ki yang melonjak di belakangnya pada saat ini menyelimuti seluruh tombak Kehampaan retak perlahan dan momentum yang menakutkan ini benar-benar dilesatkan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan lembut ke arah Dong Hai Yuan Xiaoyan berkata agar Dong Hai Yuan jangan menghabisinya karena tidak buruk jika mereka menahannya sebagai tahanan Dong Hai Yuan pun mengangguk dan setelah menerima instruksi dari Xiaoyan Dong Hai Yuan pada saat ini masih sama sekali tidak bergerak dan hal tersebut membuat ekspresi Rantau menjadi lebih gugup Namun meskipun begitu lesatan tombak ini tidak mungkin untuk dihentikan dan serangan terus dilesatkan Ledakan pada akhirnya segera terjadi tetapi tombak itu pada saat ini tiba-tiba berhenti Tombak ini berhenti bukan karena Rantau menghentikan tangannya tetapi Rantau sepertinya telah dihalangi oleh sesuatu kekuatan Rantau benar-benar tidak bisa melesatkan tombaknya bahkan satu sentimeter pun Rantau pun terkejut tetapi pada saat ini ia masih meraung dengan marah Sumber orijinki yang agung pada saat ini kembali melonjak dengan gila-gilaan Kekuatannya juga terus meningkat tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba Tombak itu tidak dapat maju bahkan satu sentimeter pun Sesaat kemudian pada saat ini tekanan yang sangat kuat segera menyebar dari tubuh dong hayuan Serangan Rantau pada saat ini juga runtuh di angkasa Semua orang yang berada di sini juga langsung terpengaruh oleh kekuatan dari dong hayuan 10.000 pasukan surgawi ini memuntahkan seteguk besar cairan merah Rantau yang baru saja begitu mendominasi juga pada saat ini seketika berlutut di udara Matanya tiba-tiba tertutup dengan warna merah dan ia segera mengangkat kelapanya dengan susah payah Ia berusaha menatap ke arah dong hayuan dengan penuh ketidakpercayaan Dan Rantau benar-benar bisa merasakan tekanan yang kuat Rantau tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa bergumam bahwa ini adalah sosok keabadian Rantau benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu dengan makhluk keabadian di tempat hukuman para dewa ini Sementara itu dong hayuan pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah Rantau sebelum akhirnya bertanya apakah ia takut Rantau seketika terkejut karena ia menyadari bahwa meskipun seorang dogat bintang delapan memang sangat kuat Namun ia tidak akan bisa berhadapan dengan seorang makhluk keabadian seberapa gilanya pun Rantau Rantau pada akhirnya hanya bisa membungkuk dan meregangkan tubuhnya sebelum akhirnya mulai memohon belas kasihan Rantau berkata agar senior menyelamatkan hidupnya karena mereka buta dan tidak bisa melihat kekuatan senior Mendengar hal tersebut pada saat ini dong hayuan pun segera berkata bahwa mengakui kesalahannya adalah sikap yang baik Tetapi hidupnya kali ini tidak terserah kepada dong hayuan Setidaknya ia tidak bisa membiarkannya mati kali ini Setelah selesai berbicara dong hayuan melangkah mundur dan sampai berada di belakang Xiaoyan Saat ini Rantau pun melihat Xiaoyan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Saat ia menatap ke arah Xiaoyan ia juga bisa merasakan tekanan yang luar binasa Tatapan yang terpancar dari Xiaoyan juga pada saat ini menyatakan bahwa Xiaoyan adalah makhluk keabadian Selain itu sepertinya sosok Xiaoyan lebih kuat daripada pria besara sebelumnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Rantau dan berbicara perlahan Sepertinya Jin Woo Ye sudah mengambil keputusan Menanggapi hal tersebut Rantau pun buru-buru menjelaskan bahwa sepertinya ada kesalahpahaman disini Wakil pemimpin aliansi Jin Woo Ye hanya ingin membunuh yang mulia Xiaofeng yang mulia surga ke-9 aliansi dosian Ia tidak berniat untuk membunuh para senior dan semua ini adalah kesalahpahaman Xiaoyan pun menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rantau Xiaoyan lanjut berkata sebagai yang mulia surga ke-9 dari aliansi dosian mengapa Xiaofeng ingin dihabisi Kesalahan apakah sesungguhnya yang dilakukan oleh Xiaofeng hingga ia harus menerima hal seperti ini Rantau pun buru-buru menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan itu permasalahannya Niat awal wakil pemimpin aliansi Jin Woo Ye hanya untuk membawa kembali yang mulia surga ke-9 Namun sepertinya bawahannya sebelumnya benar-benar telah salah memberikan informasi Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin suram Tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang kuat ketika Xiaoyan kembali berbicara Xiaoyan bertanya apakah mereka benar-benar ingin membawa Xiaofeng kembali Apakah yang dimaksud si pria adalah ketika berhasil membawanya kembali mereka akan menghabisinya Merasakan niat membunuh dari Xiaoyan pada saat ini Rantau benar-benar berkeringat dingin Rantau pada akhirnya segera berkata bahwa ia tidak tahu apa hubungan antara Xiaofeng dan senior Tetapi ia hanya mengikuti perintah dan ia berharap senior akan menyelamatkan nyawa mereka Menanggapi hal tersebut Xiaoyan masih terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa membunuh mereka adalah hal yang mudah Tetapi untuk saat ini ia masih belum ingin menghabisi mereka semua Namun jika mereka berani kabur maka mereka benar-benar akan langsung menuju ke akhirat Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung karena Xiaoyan telah memiliki rencananya sendiri Ada dua alasan untuk tidak membunuh orang-orang ini dan salah satunya adalah Xiaoyan tidak perlu terburu-buru membuat merah aliansi dosian Jika saja Xiaoyan pada saat ini membunuh mereka tentu saja Jin Wuyuk akan sesegera mungkin mengirimkan orang lain Atau bahkan Jin Wuyuk sendiri akan datang ke sini untuk melihat apa yang sedang terjadi Masih terlalu dini bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan aliansi dosian Xiaoyan pada saat ini menyadari bukanlah waktu yang tepat untuk memulai perang dengan aliansi dosian Xiaoyan masih harus mengumpulkan banyak pengikut untuk bisa berhadapan dengan aliansi dosian Xiaoyan pada saat ini ingin pergi terlebih dahulu untuk membuka segel di tempat tersembunyi para dewa Selama makhluk-makhluk kuat yang berada di sini dapat ditaklukkan Barulah dengan begitu maka mereka benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing dengan aliansi dosian Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan segera mulai berkata dengan dingin agar Dong Hai Yuan menjaga mereka Tidak ada yang diperbolehkan untuk melarikan diri dan siapapun yang berani melanggar Siapapun yang berani mengirimkan pesan ke aliansi dosian mereka harus segera dihabisi Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan Xiaoyan memutuskan untuk melakukan rencananya Xiaoyan juga pada saat ini memerintahkan tahanan spiritual untuk membentuk segel batasan Dengan begitu maka orang-orang ini tidak akan bisa melarikan diri Xiaoyan juga pada saat ini segera menoleh ke arah Lizu dan memerintahkan agar Lizu menarik semua utusan ke malaikat jatuh Xiaoyan juga pada saat ini mendelegasikan bahwa tempat hukuman para dewa mulai hari ini berada di bawah kendali Xiaoyan Mereka juga tidak perlu khawatir karena selama mereka bersedia bertarung di samping Xiaoyan Mereka akan mendapatkan kebebasan dan mereka akan kembali ke dunia yang luas Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Lizu pun seketika menangkupkan tangannya Kiyo Yi juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Lizu dan hanya Fang Yi yang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan agak rumit Xiaoyan juga pada saat ini lanjut berkata jika ada di antara mereka yang tidak puas mereka tidak perlu memaksakannya Tempat ini tidak akan bisa bertahan seribu tahun ke depan Oleh karena itu mereka akan memutuskan hidup dan mati mereka sendiri di masa depan Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera meninggalkan semua orang Xiaoyan juga pada saat ini segera menyusun rencana di mana tubuh klon dewa asli dan tahanan spiritual akan bertindak secara terpisah Mereka bertugas untuk melepaskan segel di tiap-tiap tempat tersembunyi para dewa Setelah tubuh asli Xiaoyan menyelesaikan pelatihannya Xiaoyan juga akan segera bergabung dengan mereka Ada sejumlah besar segel di tempat hukuman tersembunyi para dewa dan hal itu pasti akan memakan banyak waktu Xiaoyan juga pada saat ini memerintahkan tahanan spiritual untuk membuat cacing di tiap-tiap tempat tersembunyi Lubang-lubang cacing ini akan terhubung langsung ke malaikat jatuh Dengan begitu jika terjadi sebuah kecelakaan Maka klon dewa asli akan segera dengan cepat sampai ke malaikat jatuh Xiaoyan di dalam tubuh klon dewa asli juga pada akhirnya segera bergegas menuju ke planet pertama setelah membuka petak langit berbintang Xiaoyan membutuhkan waktu hampir 2 tahun di dalam perjalanannya untuk menyelesaikan permasalahan pertama Penjahat yang disegel pada akhirnya diselamatkan oleh Xiaoyan dan sekarang memilih untuk mengikuti Xiaoyan setelah pembebasannya Tentu saja alasannya bergabung sepertinya adalah karena kekuatan Xiaoyan sendiri terlalu kuat Selain itu darah dari dewa asli juga memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi semua orang di seluruh dunia yang luas Oleh karena itu maka tidak ada yang berani membantah Xiaoyan setelah mereka dilepaskan Pada akhirnya 10 tahun pun berlalu dan lebih dari belasan orang pada saat ini sudah ada di belakang Xiaoyan Namun Xiaoyan juga pada saat ini tidak memutuskan untuk berhenti Tubuh klon dewa asli begitu juga dengan tahanan spiritual pada saat ini masih terus melesat Mereka terus-menerus membuka segel dan batasan satu demi satu Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini di malaikat jatuh Dong Haiwan benar-benar sangat bosan dan ia hanya bisa pergi menemui Lei Ji Mereka sedikit berbincang-bincang untuk mengenang masa lalu mereka Sementara itu rantau dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar tidak berani pindah dari tempatnya Namun jika tidak ada kabar dari rantau dan yang lainnya dalam waktu yang lama Hal tersebut pasti akan menimbulkan kecurigaan dari Jin Woo Ye Dengan begitu Jin Woo Ye juga pasti akan mengirim lebih banyak orang ke tempat hukuman para dewa Atau mungkin saja Jin Woo Ye benar-benar akan datang sendiri ke tempat hukuman para dewa untuk menyaksikan apa yang terjadi Jin Woo Ye pada saat ini benar-benar bingung karena rantau masih belum mokat Namun di saat yang bersamaan tidak ada kabar dari rantau yang datang ke aliansi dosyan Kesabaran Jin Woo Ye pada akhirnya perlahan-lahan habis karena butuh waktu 50 tahun bagi rantau untuk memasuki tempat hukuman dewa kali ini Jika menurut waktunya maka rantau seharusnya telah selesai menyelesaikan permasalahan ini sedari lama Memikirkan hal ini Jin Woo Ye pada saat ini benar-benar merasa tidak berdaya dan tidak bisa menebak-nebak apa yang terjadi Jin Woo Ye juga sadar jika ia terus-menerus mengirim lebih banyak pasukan surgawi Hal tersebut jelas tidak akan ada gunanya Jin Woo Ye pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi setelah menunggu 10 tahun lagi Jin Woo Ye pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan apa yang terjadi di tempat hukuman para dewa ini Jin Woo Ye pun bergumam kegaduhan macam apa yang bisa ditimbulkan oleh tempat hukuman para dewa yang tandus seperti ini Jin Woo Ye pada akhirnya segera memasuki pintu dari tempat hukuman para dewa Di belakangnya ada 100 ribu pasukan surgawi yang bergabung dengan pasukan yang sebelumnya dipimpin oleh Cao Cao Setelah beberapa saat Jin Woo Ye pada akhirnya benar-benar telah memasuki tempat hukuman para dewa dan menatap kesekeliling Jin Woo Ye lanjut bergumam sudah lama sekali sejak ia terakhir kali memasuki tempat hukuman para dewa ini Tempat ini sudah berada di ambang kehancuran dan sangat sulit untuk bisa bertahan hidup dengan kurangnya sumber daya Setelah berbicara Jin Woo Ye pada saat ini segera menyadari sesuatu karena tempat ini benar-benar sudah kosong Tidak ada satupun utusan yang berada di sekitar Jin Woo Ye pun memerintahkan para prajurit untuk melihat sekeliling tetapi masih tidak menemukan sesosok pun Jin Woo Ye pun lanjut mengerutkan kening dan bergumam mengapa tidak ada seorang pun di tempat ini Kemana keperginya orang-orang ini dan apakah yang telah terjadi Setelah itu dengan pemikirannya Jin Woo Ye pun mulai mengendalikan formasi penganugerahan dewa tingkat surgawi Jin Woo Ye membuka peta langit berbintang dan peta tersebut gambarannya lebih jelas dari apa yang ditunjukkan oleh tahanan spiritual Jin Woo Ye pada saat ini bisa melihat semua kehidupan di seluruh tempat hukuman para dewa dengan jelas Mata Jin Woo Ye pun memindai hingga akhirnya mendarat di suatu tempat dengan banyak titik cahaya Banyak titik cahaya ini menjadikan tempat tersebut tempat yang paling bersinar dan tempat ini adalah malaikat jatuh Li Zhu telah memanggil semua utusan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya Jumlah total utusan di seluruh aliansi hukuman para dewa ini hanya sekitar 10.000 orang Ditambah dengan 10.000 para prajurit tentara surgawi yang dipimpin oleh rantau Mereka semua pada saat ini benar-benar berkumpul di bintang malaikat jatuh Li Zhu juga pada saat ini mengerutkan kening karena Li Zhu secara alami mengetahui kehadiran dari Jin Woo Ye Li Zhu selalu mengendalikan formasi dan Li Zhu benar-benar sudah hatam Li Zhu pada akhirnya bergumam bahwa ada orang lain yang masuk Li Zhu benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bertindak begitu mendominasi dan tidak takut sama sekali kepada aliansi dosyan Sementara itu kembali ke klon dewa asli dengan tahanan spiritual yang pada saat ini masih melepaskan segel Tahanan spiritual juga pada saat ini menyadari sesuatu dan segera membuka peta langit berbintang Pada saat ini melalui peta langit berbintang tahanan spiritual dapat dengan jelas melihat bahwa bintang malaikat jatuh memiliki banyak titik cahaya Selain itu di tempat lain ada juga banyak titik cahaya yang bergerak dengan cepat dan arah ini menuju ke malaikat jatuh Xiaoyan juga pada saat ini menyadari ada yang tidak beres dan memerintahkan tahanan spiritual segera membuka lubang cacing Tahanan spiritual tanpa banyak basa-basi segera melakukan apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiaoyan Namun meskipun mereka pada saat ini bisa pergi melalui lubang cacing tetapi jarak mereka pada saat ini terlalu jauh Bahkan dengan kekuatan formasi ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk mereka bisa sampai di bintang malaikat jatuh Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus bergerak maju dengan sangat cepat menuju ke malaikat jatuh Sementara itu di malaikat jatuh sendiri sosok Xiaoyan yang sedang berlatih pada saat ini telah membuka matanya Tatapan Xiaoyan tampak sedikit serius ketika Xiaoyan tiba-tiba menantap ke arah langit Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa lawan kali ini lebih kuat daripada sebelumnya Xiaoyan khawatir ini semua seperti yang diharapkan dan sosok yang datang adalah Jin Wu Ye Mendengar hal tersebut Lei Ji yang tidak pernah meninggalkan Xiaoyan di sampingnya pada saat ini hanya terdiam Luka-luka Lei Ji juga sudah lama pulih dan Lei Ji tidak meninggalkan tempat ini sama sekali Dong Hai Yuan juga pada saat ini berada di samping Lei Ji dan sosoknya segera mulai berbicara Dong Hai Yuan bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini sedang terjadi Xiaoyan pun segera menjawab bahwa seseorang dari aliansi dosian ada lagi di tempat ini Mendengar hal tersebut Dong Hai Yuan pada saat ini tidak menganggap apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini terlalu serius Selama orang yang datang tidak berada di tingkat keabadian maka ia tidak takut sama sekali Sementara itu di sisi lain Rantau juga pada saat ini telah menerima informasi melalui slip giok dari aliansi dosian Rantau secara alami mengetahui berita kedatangan dari Jin Woo Ye Segera kesuraman di wajahnya menghilang dan punggungnya yang bungkuk pada saat ini tiba-tiba tegak Rantau pun tiba-tiba memiliki niat membunuh di dalam hatinya setelah menahan diri cukup lama Kebencian di hatinya pada saat ini benar-benar meledak ketika ia bergumam di dalam hatinya Rantau bergumam bahwa wakil pemimpin Jin Woo Ye pada saat ini benar-benar datang secara langsung Jika begitu permasalahannya siapapun di tempat ini yang menyinggung aliansi dosian mereka semua pasti akan mokat Bersamaan dengan sosok dari Rantau yang pada saat ini bergumam di dalam hatinya Tiga sosok juga perlahan muncul dan sosok ini adalah Xiaoyan Lei Ji dan Dong Hayuan Dengan kemunculan ketiga orang ini Oki dan yang lainnya juga pada saat ini segera berkumpul di sekitar mereka Si Kunji juga melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Mereka sudah lama tidak melihat Xiaoyan dan ketika melihat Xiaoyan muncul Si Kunji benar-benar terkejut karena ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan Xiaoyan menjadi lebih kuat Kecepatan kultivasi ini benar-benar sungguh sangat mencengangkan di mata semua orang Apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun untuk pelatihan dan sulit dicapai Tampaknya hal tersebut benar-benar sangat sederhana di mata Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini begitu Rantau melihat Xiaoyan yang muncul ekspresinya juga berubah Rantau secara alami memancarkan aura jahat begitu melihat Xiaoyan yang berjalan lurus ke arah Rantau Rantau pada saat ini benar-benar terlihat sangat terkejut melihat sosok yang dikenalinya Rantau pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah yang mulia Xiaofeng Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xiaofeng dengan tatapan dingin dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa sebagai jenderal tentara surgawi ia berada di atas Xiaoyan dalam hal kekuatan Tetapi di dalam hal identitas Xiaoyan berada di atas dari Rantau Oleh karena itu mengapa Rantau benar-benar berani memanggil Xiaofeng dengan nama depannya Rantau pun mengangguk berulang-ulang kali dan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam Rantau pada saat ini sesungguhnya tidak takut kepada Xiaoyan dan yang ia takutkan hanyalah sosok dari Dong Hai Yuan Oleh karena itu mau tidak mau pada saat ini Rantau hanya bisa mengikuti permainan dari Xiaofeng Rantau pada akhirnya segera berkata bahwa yang mulia surga ke-9 benar-benar telah menimbulkan kehebohan di tempat ini Dengan begitu maka wakil pemimpin aliansi Jin Wuyo akan segera datang menjemputnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengabaikan perkataan dari Rantau dan malah balik bertanya Xiaoyan bertanya kapan kah Rantau bergabung dengan aliansi dosian Rantau pun mengerutkan kening dan pada saat ini tidak memahami apa maksud dari pertanyaan Xiaofeng ini Namun Rantau masih menjawab dengan sedikit mengangkat bahu bahwa ia tidak tahu kapan kah itu Mendengar apa yang dikatakan oleh Rantau Xiaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya Dan memancarkan niat membunuh kepada Rantau Rantau pun segera menyadari hal tersebut dan pada saat ini segera mulai berbicara Rantau berkata bahwa yang mulia surga ke-9 dan Rantau sama-sama tergabung dalam aliansi dosian Oleh karena itu bukankah mereka tidak diperbolehkan untuk menghabisi sesama anggota Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa setahunya Rantau disini untuk menghabisi Xiaofeng Oleh karena itu mengapa hanya Rantau yang boleh menghabisi Xiaofeng Sementara Xiaofeng tidak boleh melakukan hal yang sama kepada Rantau Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini berbalik Dan Xiaoyan sangat malas untuk berbasah-basih dengan Rantau Namun pada saat ini tiba-tiba sosok licu segera muncul Melihat licu yang pada saat ini panik Xiaoyan pun segera berkata agar ia jangan panik Xiaofeng sudah mengetahuinya dan mereka semua hanya perlu tetap tenang Xiaoyan pun terus berjalan melangkah maju dengan tenang Sementara licu pada saat ini masih terlihat panik Sosoknya berkata bahwa orang yang ia datang sejauh yang ia tahu adalah wakil pemimpin aliansi Jin Woo Ye Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dengan ringan dan tidak terlihat terkejut atau menunjukkan rasa takut Sementara itu Rantau pada saat ini memandang ke alah licu dengan sedikit kaget Rantau tidak tahu mengapa licu benar-benar mengetahui informasi tersebut Rantau tampaknya benar-benar tidak menyadari bahwa licu ini adalah klon dari Lizu Lizu secara alami bisa menggunakan kekuatan formasi dan mengetahui informasi tersebut Sementara itu licu pada saat ini masih dengan panik lanjut menjelaskan Licu berkata bahwa dikabarkan kekuatan dari orang ini merupakan tingkat keabadian Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan hanya menggelengkan kelapanya sambil menghela nafas Xiaoyan berkata kepada licu bahwa pada saat ini mereka hanya perlu bersikap tenang Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan pada saat ini memberikan instruksi untuk menyediakan teh dan tempat singgah Begitu disiapkan Xiaoyan pun tanpa banyak bacot lagi segera duduk dan menyesap teh Oki dan Shikunji pada saat ini mengeluarkan teh terbaik mereka untuk Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang menyesap teh dengan tenang pada akhirnya jelas seketika terbuka di atas langit Suara gemuruh pada saat ini segera terdengar dan cangkir teh yang dipegang oleh Xiaoyan pada saat ini bergetar Xiaoyan pada akhirnya segera bergumam apakah pada akhirnya ia telah sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya